Tokoh kita kali ini masuk lingkaran dalam Presiden Jokowi Dodo. Kehadirannya dalam pemerintahan sempat menuai kontroversi karena dianggap balas budi. Meski berdarah batak, ia mengaku tidak pandai bernyanyi. Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan Kepala Staff Kepresidenan Luhut Bin Sarpanjaitan dalam Satu Indonesia. Satu Indonesia kali ini menyapa Anda dari kantor Staff Kepresidenan dengan siapa lagi kalau bukan dengan Kepala Staff Kepresidenan Luhut Bin Sarpanjaitan. Apa kabar Pak Luhut? Baik. Bicara mengenai tugas Pak, ini kan Bapak sudah kurang lebih 5 bulan menjadi Kepala Staff Kepresidenan. Nah program pemerintahan itu ada 500 yang menjadi prioritas pencapaian terkini, apa aja Pak? Ya sekarang kan kita monitor dari sini, sebenarnya melanjutkan, saya ulangi ya, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh UKP 4 dulu. Jadi kita hanya sekarang tentu kita percanggih, sehingga dengan demikian kita bisa monitor semua apa namanya program-program prioritas 431 dari Bapak Presiden. Nah itu kita bisa misalnya berapa persen sudah penyerapan anggaran di misalnya PU, di perhubungan, yang itu saya kira yang menyerap paling banyak anggaran sekarang, hampir 128 triliun kalau tidak keliru. Nah itu kita lihat dari hari, nah itu Presiden sehingga terinformasi dengan utuh. Nah tugas kami sebenarnya brief Presiden selengkap mungkin mengenai semua perkembangan di lapangan, baik itu keadaan politik, baik pun nanti keadaan ekonomi, maupun keadaan-keadaan lainnya. Kemudian kewenangan yang diberikan ke Anda juga suka? Kewenangan juga biasa-biasa aja, menurut saya orang bilang tumpang tindih, saya berapa 5 bulan lebih di sini, belum ada komplit tumpang tindih. Jadi saya lihat sampai sekarang mempercepat ya, kita membantu di bottlenecking, itu banyak kita lakukan. Jadi sebenarnya kadang-kadang saya aneh juga, ini orang ngerti nggak diomongin gitu. Jadi kalau saya pengen tahu juga yang bilang tumpang tindih, tumpang tindih itu lagi masih sampai hari ini, pengen juga ketemu yang mana lagi sih, tunjukin tumpang tindihnya di mana. Oke, kalau bicara mengenai tumpang tindih, kan juga tadi saya juga sempat melihat, karena saya juga penasaran gitu, oke antara set cup, set neck, dan juga tugas Bapak sebagai Kepala Staff Presiden. Ternyata memang ada beberapa persamaan. Kita bagi dengan set neck ini kan program ribuan, kita hanya ambil 500, 500 itu kita sudah kebanyakan, itu yang backbone-nya mempengaruhi semua. Set neck kan di dalam sini, nggak juga keluar. Jadi sampai hari ini tanya aja set neck dengan nano, set cup, kita pernah tumpang tindih nggak? Banyak sekali pekerjaan itu sekarang yang tidak dikerjakan, yang kita kerjakan gitu. Jadi saya juga kadang-kadang ini orang ngerti nggak gitu. Tapi hanya lihat-lihat baca-baca gitu, bacanya nggak dalam. Dan saya pikir Presiden tentu membuat kantor ini tentu beliau sudah melakukan kajian, bukan saya yang buat ini. Kan mungkin lebih baik dia kembalikan pada UKPA 4R kali, itu lebih baik untuk melakukan evaluasi terhadap para menteri. Sebagai internal, bagi kepentingan Presiden dalam menilai dan mengoperasi para menteri. Sehingga tidak terjadi kerancauan antara staff kepresidenan, kepala staff dan wakil Presiden. Dan ketika kita cermati dengan seksama, perpres 26 tahun 2015 itu justru menimbulkan masalah karena memberikan kewenangan yang cukup besar atau amat sangat besar kepada kantor Ustak Presidenan. Presiden dan wakil Presiden itu adalah satu paket. Maka kemudian tak boleh ada lembaga atau badan atau orang yang mungkin saja menggunakan embel-embel orang dekat Presiden untuk mengambil alih tugas kedua orang ini. Bagaimana dengan tanggapan Anda? Ini kembali lagi agak sedikit ke belakang beberapa bulan lalu. Jadi Anda, Ibu Rini Sumarno dan juga Andi Wijayanto itu dikelompokkan, tiba-tiba muncul saja, Trio Macan. Tanggapan Anda? Itu suka-sukanya, makanya saya bilang Trio. Sih, gak waktu Trio. Apa kayak mau dibilang, itu anukuran kerjaan aja itu. Katanya si Trio Macan inilah yang membuat sulit komunikasi dengan Presiden. Siapa yang ngomong itu? Saya pernah challenge itu, eh yang ngomong itu siapa? Datang ke Selamari. Di mana tunjukkan, jangan kasih rumors dong. Benar. Saya, tugas saya di situ supaya Anda baca adalah membangun komunikasi dengan apa namanya parlamen dan juga partai politik. Saya mulai kata-kata bodoh, alangkah bodohnya saya, seorang seperti saya ini, kalau menghambat komunikasi Presiden dengan partai politik lain. Berarti gak bagus dong. Saya justru harus merapatkan itu. Jadi, tuduhan Tuhan Semerciwanya, tuduhan kampungan menurut saya. Tapi, benar. Tapi ini santer sekali, Pak. Termasuk dari ketum PDI Perjuangan, yang pada saat itu signalnya menyindir Anda dan juga ibu ini. Tidak pernah saya disindir? Tidak pernah saya disindir? Tidak pernah saya disindir? Meskipun pada saat itu berpidato secara gak pernah. Tidak pernah dia sebut. Kalau dia sebut nama saya, jelas kalau hanya bagi bunga-bunga gitu, saya tidak pernah ingin menafsirkan macam-macam. Saya cukup tua untuk tahu apa yang saya harus lakukan ya. Oke, ada satu lagi, Pak. Jadi, selain tadi yang saya sebutkan, setnya sekap, udah gitu tugas Bapak disini sebagai Kepala Stad Presiden. Kemarin itu politisi dari Partai Nasdem, Victor Lai Skoda, semuanya mengatakan bahwa ini posisinya Pak Luhut ini kok jadi mirip seperti posisinya Pak JK ya, Wakil Presiden gitu. Betul juga, saya laporan sama Pak JK, kok baca dong tugas pokoknya itu. Jangan kasih komentar kalau tidak baca tugas pokok-tugas pokoknya. Saya jelas-jelas membantu Presiden dan Wakil Presiden. Ya udah. Nah kalau saya membantukan stafnya beliau. Kok bisa tugas saya disamakan sama Pak JK? Berarti komunikasi tetap lancar, Pak. Lancar saya tadi dengan Pak JK, baik-baik saja. Kemarin kami hampir dua jam bicara, gak ada yang aneh. Bicara tentang apa, Pak? Ya macam-macam lah kita bicara dengan Pak JK. Oke, saya juga ingin mengajak Anda untuk bermain sedikit Pak. Tinggal sebentar, ada bantuan dari rekan saya disini, Bibi. Terima kasih. Ini ada beberapa foto Pak. Kalau misalnya bicara mengenai reshuffle, ada beberapa nama yang sudah santer. Pendapat Anda mengenai kinerja orang ini? Ya baik. Apakah ini yang menjadi salah satunya akan di reshuffle? Saya gak tahu, itu hak berarti Presiden. Masukkan Anda? Ya dia baik menurut saya. Dia anak muda, enerjik. Saya gak ada komplain mengenai dia. Kalau misalnya di reshuffle, apakah itu adil? Itu hak-hak berarti Presiden sepenuhnya. Dan saya kira Presiden cukup arif, tahu siapa yang perform, siapa enggak. Ya bahwa ada pertimbangan politik lain, saya gak tahu. Maksudnya pertimbangan politik? Ya saya gak tahu, mungkin pertimbangan ada keperluan lain, saya gak tahu. Tapi kalau bicara profesionalisme, saya kira dia cukup baik. Oke, bagaimana dengan yang ini Pak? Ya saya baru kenal yang bersangkutan, saya tidak berani banyak berkomentar menang yang bersangkutan. Oke baik. Kalau misalnya dengan yang ini? Saya kira bagus, komunikasi kami baik. Dia melakukan pekerjanya sampai pada tataran-tataran sebagai Menko. Saya tidak punya komplain sampai hari ini, karena kami, ya beberapa kali kami bertemu di sini dan ketemu tempat lain. Dia mendengarkan saran-saran juga dan dia juga minta pendapat-pendapat. Kalau misalnya menurut beberapa lembaga survei, Pak, dia yang paling santer untuk di reshuffle? Ya saya gak tahu soal survei ya, lembaga survei. Tapi kalau ada tanya pendapat saya, saya pikir ya begitu. Kalau misalnya dari beberapa kementerian, menurut analisa Anda itu sebetulnya berapa banyak sih? Karena menurut informasi yang kami dapatkan, Pak, itu tuh akan ada sekitar 8 hingga 10 kementerian. Yang apakah itu akan dirotasi atau betul-betul diganti? Ya saya gak tahu. Saya kalau Anda sudah bicara soal reshuffle, jawaban saya akan jawabanan, jawaban baku. Karena itu bukan domain saya untuk bicara. Karena nanti kalau berandai-andai, malah terjemahannya macam-macam. Ada lagi, Pak, nama yang santer di reshuffle. Pasti Bapak tidak sependapat sih, nama Bapak muncul. Saya di reshuffle besok pun, hari kemarin pun gak ada masalah. Gak ada masalah, Pak. Buat apa masalah, saya punya hidup udah enak kok. Kenapa? Wow. Iya. Emangnya dunia itu hanya duduk di kantor ini. Terus nanti gak ada yang bansuin Pak Jokowi dong, Pak. Makanya saya bilang, itu tergantung beliau. Kalau beliau mau reshuffle, kan beliau yang menghitung sendiri, bukan saya. Bagaimana saya bilang, Pak jangan reshuffle saya. Ya enggak lah. Oh iya, Bapak kan orang Batak. Pinter nyanyi dong. Enggak. Jangan nyuruh nyanyi lah, nyuruh yang lain aja. Gaya dalam proses pengambilan keputusan itu sangat jelas, transparan. Dan orang sering lupa bahwa proses pengambilan keputusan di organisasi tentara itu justru yang paling demokratis. Dia orang tegas. Tegas tapi kemimpinannya bagus sekali. Dia bersahabat dengan semua orang. Bapak itu selalu bersikap tenang dan selalu koordinasi juga dengan timnya. Supaya gak salah langkah juga sih, Pak. A little surprise for you. Bapak silahkan buka. Bisa baik gak apa-apa kok. Ya, wah di mana ini kalau bikin The Beatles? Di apa nih? Kebat juga. Di Abbey Road, Pak. Oke. Ini katanya The Beatles ini punya tempat yang spesial di hati Bapak. Spesial apa sih, Pak? Ya, waktu jaman dulu kayak masih muda kan lagu-lagu The Beatles kan. Ano, apa namanya. Bagus. Ya ini, thank you ya. Wow, very good. Sama-sama, Pak. Jangan dari Beatles, ya. Paling suka lagu yang mana pada The Beatles? Wah, macam-macam lagunya. Banyak hebat-hebat sebenarnya. Oh iya, Bapak kan orang Batak. Pinter nyanyi dong. Enggak. Jangan nyuruh nyanyi lah, nyuruh yang lain aja. Kalau misalnya lagu satu lagu yang paling berkesan aja, Pak, itu buat Bapak itu yang mana? Lagu mana? Lagunya The Beatles. Wow, lagu The Beatles hampir semua saya suka sih. Tapi kan biasanya lagu itu ada yang paling berkesan, karena punya meaning sesuatu, mengingatkan pada momen sesuatu, atau punya apa ya, bisa membakar semangat atau gimana gitu, Pak. Lagu apa? Yang mana? Gini, Pak, saya masih tertarik sama hubungan Bapak sama Pak Jokowi. Dulu tuh pas awal-awal kenalannya tuh gimana sih, Pak? Ya, saya udah kenal, gak tau berapa tahun lalu, 9 tahun lalu, atau berapa tahun lalu. Ya, kenal. Tahun 2000-2008? 2000 berapa tuh, ya? Lalu ya, mungkin 2006, 2007 gitu, kita kenal. Dulu, Pak, maksudnya bisa kenal tuh karena ketemu, atau terus ngobrol, terus connect, atau gimana sih? Ya, dia beliau sebagai wali kota, gitu aja lah. Ya, kita ada ketemulah dikenalkan orang gitu ya, jadi teman baik. Bicara mengenai teman, nah, kemarin tuh ada yang sempat nyinyir gitu, Pak, mengatakan bahwa, wah, ini Bapak Luhut Panjaitan ini dipakai karena sebagai balas budi, gitu. Anda sepakat dengan itu? Apakah saya untuk balas budi dulu disini? Ya, enggak lah. Karena kemarin... Saya juga enggak mau menjadi belas kasihan kok. Apa sih? Saya survive selama ini di tentara juga, survive sebagai pejabat birokrat. Ngapain saya minta dikasihanin? Soalnya kalau misalnya kita lihat polanya nih, Pak. Ya, dia aja yang ngomong itu, suruh koreksi mulai. Ada polanya nih, Pak. Kalau misalnya saya boleh ambil referensinya. Jadi, orang-orang yang bantu, yang menjadi tim ses itu, yaudah, yuk saya taruh di komisaris ini, komisaris itu, gitu loh, Pak. Jadi tanggapan Anda mengenai pola ini yang dianggap, oh, pola ini. Di mana-mana juga di dunia ini, atau katakanlah kita suka ngacu Amerika ya. Kalau di Amerika, presiden terpilih itu, dia bawa sekian ribu orang masuk di White House itu. Dan pemerintahan, bukan White House saja. Itu wajar aja. Itu yang dukung dia, ya ditaruh lah. Masa orang yang enggak dukung dia ditaruh? Dan profesional. Tidak hanya sekedar ditaruh saja. Jadi, saya pikir enggak ada yang salah itu. Itu hak presiden itu. Ya, kalau bahasa keren kalian suka-sukanya dia, kan, gitu. Saya pikir sepanjang dia tadi profesional. Dan saya lihat presiden tetap masih memakai kriteria profesionalisme tadi. Kalau misalnya boleh mengambil referensi, apa yang Bapak katakan tadi, kan pengalaman Bapak itu udah lama sekali, gitu. Apalagi di bidang militer. Dulu tuh masuk militer alasannya kenapa, Pak? Apa panggilan atau karena disuruh, ayo nak. Ya, saya lihat RPKD mendarat di Pakanbaru tahun 58, gitu. Itu aja. Jadi, waktu saya SMP, ya saya pengen seperti itu. Dan saya masuk di Kopassus, itu aja. Oh, ya? Waktu itu apa yang Bapak lihat sih? Ya, saya pikir hanya berapa orang RPKD mendarat merebut kota Pakanbaru, Rumbai, itu. Tahun 58, ya terkenang itu. Dan sejak itu saya tekat, saya harus pengen masuk RPKD. Ya, saya masuklah. Karena kegagahan mereka? Ya, bukan. Karena kemampuan mereka bertempur, keberanian mereka, teamwork-nya yang bagus, disiplinnya, fighting-nya, fighting spirit-nya. Itu yang saya bawa sekarang pada sampai di kantor ini. Fighting spirit? Ya. Itu hanya satu. Pasti banyak yang lain dong, Pak? Ya, tadi saya bilang tadi keberanian bertempur, ke teamwork-nya, fighting spirit-nya. Makanya saya kalau di-challenge orang, saya tanya, kau udah pernah mau mati buat negeri ini belum? Kalau belum, enggak usah kau banyak omong. Wow. Pertempurannya seperti apa, Pak? Dia kan di lapangan sekarang bertempur. Ya, saya udah ngalamin kau udah pernah mati, belum anak buahmu sama dekat kau. Belum, Pak. Kalau misalnya ngomong kau. Kalau misalnya, Bapak, ini kan maksudnya, kalau kita lihat dari depan sih, dari luar gitu ya. Pertempuran di lapangan sebagai seorang tatnara itu berbeda dengan pertempuran di sini? Itu Sunsu punya teori kan dipakai juga dalam bisnis. Intinya itu tadi. Direct-indirect approach itu juga sama aja. Direct-indirect approach termasuk melobby? Ya, dalam operasi militer, dalam juga sama di sini. Termasuk melobby, Pak? Ya, itu saya bilang tadi. Ada indirect, kan? Ada indirectnya. Di mili operasi militer itu ada kan disebut kita indirect atau direct operation. Tergantung bagaimana musuhnya, tergantung kekuatan, tergantung surprise dan segala. Sama aja di sini. Gak ada bedanya itu. Jadi kalau orang begini, gak usah ngajarin lah. Kita tahu apa yang harus kita bikin. Kalau enggak, saya gak duduk di sini hari ini. Wow, selanggar. Udah mati saya mungkin dari kapan-kapan. Waktu Ibu Meika itu memberikan pidato kepada seluruh kadernya gitu di bulan, sebulan lalu ya, di Bali. Presiden Jokowi Dodo tuh gak dikasih tempat. Kamu tuh pintar kalimat, ini udah indirect ini. Pak, kalau kita lihat, kalau media mengamati itu, betul gak sih, KIH itu posisinya kok malah tidak mendukung Presiden Jokowi? Oh, enggak bilang. Siapa bilang? Oh ya? Aduh. Yang Bapak tahu seperti apa sih? Ya, baik-baik aja. Ibu Meika makan siang sama Presiden, minggu lalu di sini kok. Enggak ada, Ibu Meika. Baik-baik aja. Lah, kalau ada beda-beda pendapat, kamu dengan kakakmu atau adikmu, pasti ada beda pendapat. Tapi biasa itu. Tidak ada hal yang aneh itu. Tapi sampai ada ini loh, Pak, waktu Ibu Meika itu memberikan pidato kepada seluruh kadernya gitu di bulan, sebulan lalu ya, di Bali. Presiden Jokowi Dodo itu gak dikasih tempat untuk pidato. Sedangkan, Pak, di parpo-parpo lain itu diwelcome gitu loh. Kamu tuh pintar kalimat, ini udah indirect ini. Iya loh. Jadi kamu udah mempratek karena kamu punya indirect approach namanya gitu. Ya, itu kan bahasa apa ya? Bahasa gambar gitu loh, Pak. Enggak juga sebenarnya. Ya, itu bisa aja terjadi mungkin masalah teknis atau apa ya. Saya enggak terlalu tahu dan saya juga enggak terlalu... Masalah teknis. Presiden Jokowi Dodo datang ya enggak masalah teknis toh, Pak. Ya, dia datang juga. Beliau kan bicara juga kepada para ketua-ketua DPD di situ. Jadi bicara pada kader-kader PDP juga. Terus kemarin saya lihat pertemuan juga dengan kader-kader PDP. Enggak ada yang aneh. Tadi Bapak sempat mengangkat mengenai komunikasi. Nah, selama memerintah sejak dilantik itu kan ada beberapa problem komunikasi kalau boleh dikategorikan gitu. Berarti sekarang pembicara yang menjadi istilahnya tolaknya presiden terus yang mana, Pak? Ya, itu kan ada presiden sendiri. Ya, presiden minta juga Pak Luhut jelasin makanya saya ngomong sama kamu ini. Kalau enggak, enggak ngomong sama ini. Berarti oke, presiden Jokowi masih tetap akses ngobrol sama media. Ya, saya diminta juga ngomong, Pak Luhut juga jelasin. Ya, saya jelasin. Makanya saya bicara ini, saya bicara, jelaskan. Tapi tidak sebagai juru bicara. Ya, jelasin. Kemudian tim media, tim media tadi bukan juru bicara. Tim media itu? Tim komunikasi Pak Teten dengan Pak Anwes, Pak. Renangkit. Renangkit, Soekardin Renangkit. Itu berarti tugas komunikasi apa, Pak? Ya, beliau bersiapkan mungkin macam-macam. Sama ekstern, mungkin Pak Soekardi juga membuat pidato presiden. Oh, oke. Tapi kalau misalnya hubungan dengan media, bukan Pak Teten Buka Pari Renangkit, lebih ke Paluhut. Ya, mereka juga hubungan, hubungan mereka. Waduh, Pak, nanti kalau misalnya enggak ini. Pernah kalian merasa tumpang tindih kerja kami? Enggak kan? Enggak terlalu gemuk ya, Pak? Enggak. Kenapa gemuk? Ya, banyak banget, Pak. Yang urusin komunikasi. Apa ya? Yang urusin komunikasi mereka di sana. Hubungin kami, komunikasi bentuknya seperti ini. Apa bedanya? Enggak takut bingung ya, Pak, nanti. Siapa yang bingung? Kayak enggak sinkron gitu loh. Kan ada beberapa informasi yang enggak sinkron. Mana yang enggak sinkron saya sampaikan dengan sampaikan Pak Teten. Oke, jadi ininya tetap line of communication tetap banyak, Pak? Ya, bagus. Bisa aja. Presiden bisa. Ya, Presiden pasti. Ya, saya bisa. Ya, Pak Teten dengan anunya, Pak Andi juga bisa. Pak Andi sebagai sekretaris kabinet, ya dia memberikan penjelasan. Kalau Pak Eko gimana, Pak? Pak Eko sebagai deputih komunikasi saya di sini. Juga? Ya, dia memberikan penjelasan. Kan udah cukup satu orang memberikan penjelasan semua. Asal semua bahannya itu memang sudah sinkron. Nah, bahan sekarang kita kan sinkron, Pak. Eko sinkron, saya sinkron, Pak Teten juga, Pak. Amin semua, Pak Andi juga sinkron. Enggak ada yang. Belum pernah sampai hari ini saya lihat, perbedaan dari kami memberikan penjelasan dengan apa yang dijelaskan Presiden. Oke, oke baik, Pak. Jadi kalau misalnya ada, tunjukin di mana gitu. Jangan salah ngomong doang. Oke. Jadi saya challenge sekarang. Bilang apa, Beng? Tumpang tidih, di mananya tumpang tidih. Oh iya, Pak. Ketika mau ngambil keputusan strategis gitu, kalau melihat ke belakang sedikit, ketika memilih Kapolri, pada saat itu Bapak dimintai saran gak sih sama Pak Jokowi? Ya, pastilah kita ngomong-ngomong. Bentuk komunikasinya seperti apa? Ya, kita duduk seperti ini, kita bicara, saya sarankan pendapat saya, sebagai seorang yang ngerti militer, ngerti jual organisasi militer, jual mendapat banyak masukan, ya saya berikan pandangan-pandangan saya. Ketika yang muncul nama Pak Beggy? Ya, Pak Beggy enggak, anu orang baik, pintar. Apa masalahnya? Tapi kan Bapak lihat kemarin juga, Pak. Ya, bahwa kemudian ada masalah itu, itu soal lain. Tapi bahwa pengusulan pertama itu, saya salah satu yang mengusulkan, mendorong dia jadi Kapolri. Lalu kemudian Pak Jokowi kan mengubah tuh, gara-gara dar meledak di masyarakat. Ya, itu pertimbangan Presiden tentu ada. Beliau melihat. Ya beginilah, kalau beliau sudah dipilih oleh Presiden semua, kita juga harus percaya juga apa keputusan beliau. Karena itu juga yang harus kita sepakatin. Betulkah Pak ada dualisme di istana? Itu saya juga kadang-kadang lucu ya. Tadi Pak Jokowi sama Pak Jekat itu, kami rapat tadi ketawa-ketawa aja, ngakak-ngakak aja. Ya, sangat. Ya, kan ngakak-ngakak, karena ada staffnya. Ya, orang lain yang membuat suasana itu, mungkin jadi seperti ada ketidakcocokan. Tapi saya lihat Pak Jokowi enggak itu. Pak Jekat juga enggak. Kayak mengenai ini aja, Pak. Mengenai reshava, malah keluarnya indikasinya muncul. Tadi guyon-guyonan kok, Pak Jekat sama Pak Anu, Pak Presiden. Very friendly itu. Apa yang harus dibenahi di pemerintahan, Jokowi-Jekat ke depan? Waduh, banyak banget. Sampai jet. Apa sih yang ke depannya? Kan kemarin udah tentu teku. Ya, kalau pemerintahan ini, saya kira membangun teamwork yang lebih baik, saya pikir ya. Itu satu proses sendiri. Dan yang kedua, memang ya, Pak, apa, rakyat sendiri, di pemerintahan sendiri menurut saya tadi itu, membangun teamwork lagi. Bangunnya itu lewat mana sih, Pak? Meeting gitu? Macam-macam. Ya, tidak artinya, mesti, anu ini para menterinya, mungkin lebih, lebih, apalagi, paham lagi langkah maunya presiden, begitu. Koordinasi maksudnya? Ya, koordinasinya dia juga. Cepat, karena presiden ini orang yang cepat, bisa mengantisipasi maunya. Dan beliau ini sangat cepat. Cepat. Dan kemudian, down to earth. Kerja ke bawah. Jadi, tidak hanya tataran strategi saja, tapi ke bawah. Oke, terima kasih banyak Pak, Masud Binsar Panjaitan. Nasrata Indonesia selalu menghadirkan, tokoh-tokoh nasional yang inspirasional. Kira-kira siapa lagi yang akan menjadi tokoh, yang saya wancarai minggu depan? Selalu saksikan Satu Indonesia setiap minggu malam. Saya Marissa Anitta berdiri, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Marissa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.